Nama Zehra Gunes kerap menjadi perbincangan belakangan ini. Bukan cuma karena kecantikannya saja, melainkan Gunes juga pemain bola voli yang memiliki segudang prestasi. Zehra Gunes dikenal ketika berlaga pada Olympia de Tokyo pada 2020, pasalnya ia memiliki postur yang mengjulang tinggi dan paras yang menawan. Seperti apa sosok Zehra Gunes ini? Berikut kita bahas profilnya. Zehra Gunes adalah pemain voli wanita profesional asal Turki, lahir di Kartal, kota Istanbul, Turki, pada tanggal 7 Juli tahun 1999. Ia berposisi sebagai middle blocker. Gunes mulai bermain voli sejak usia 7 tahun, pada tahun 2011 ia direkrut dengan tim junior Fakif Bank Istanbul dan langsung menunjukkan bakat alaminya sebagai pemain voli. Selama di tim junior Fakif Banks SK, kemampuan Zehra Gunes terus berkembang untuk mendapatkan jam terbang dan pengalaman bermain yang lebih. Di tahun 2014 hingga 2017, atlet dengan postur 198 cm ini, dipinjamkan ke klub Istanbul BBSK dan Besiktas JK. Selanjutnya memasuki musim tahun 2017 sampai tahun 2018 ia ditarik kembali oleh Fakif Banks SK dan langsung bergabung bersama tim senior klub tersebut. Di musim pertamanya itu Gunes berhasil mengantarkan Fakif Banks SK sebagai juara Liga Utama Turki serta ia dianugerahi, hadiah khusus oleh Vettel, sponsor utama Liga tersebut. Di tahun yang sama, Gunes juga sukses membawa klubnya itu meraih gelar Liga Champions Volley Eropa. Selanjutnya Gunes selalu menjadi andalan dan pilihan utama di klub tersebut. Musim 2022 per 2023 adalah musim terbaik Gunes bersama Fakif Banks Istanbul, yang mana dikala itu Fakif Banks SK berhasil menyabet empat gelar sekaligus, yakni Liga Champions Volley Eropa, Turkish Cup, Turkiye Kadinlar Volleyball Ligi, serta Klub World Championship. Di level timnas, Zehra Gunes memulai kariernya dengan menjadi bagian skuad Turki yang berlaga di European Youth Summer Olympic Festival 2015 Georgia. Serta ia juga turut ambil bagian dalam gelaran piala dunia Voliputri U18 di Peru, Zehra Gunes sukses meraih penghargaan individu sebagai best middle blocker. Mulai tahun 2018, ia dilirik timnas Turki senior dan menjadi bagian skuad yang berlaga di VNL 2018. Timnas Volley Putri Turki yang kala itu di Arsiteki Giovanni Guidetifinis sebagai runner-up usai kalah 2-3 dari Amerika Serikat dalam final VNL 2018 di Nanjing, China. Selanjutnya pada gelaran VNL 2021, Zehra Gunes pun kembali masuk daftar pemain timnas Turki. Di ajang ini Gunes dan kawan-kawan berhasil finis si peringkat 3, setelah mengalahkan Jepang 3-0 di partai semifinal yang dilaksakan di Remini, Italia. Raihan gelar yang didapatkan Gunes pun bisa semakin lengkap andai Turki yang dibesut Daniele Santarelli mampu tampil sebagai juara di VNL 2023. Gunes dikenal sebagai pemain yang memiliki tinggi badan yang mengjulang, yaitu 198 cm. Ia juga memiliki kekuatan dan kelincahan yang luar biasa saat ini. Gunes adalah salah satu middle blocker terbarbaik di dunia. Selain prestasinya di bidang olahraga, Gunes juga dikenal sebagai sosok yang inspiratif. Ia menjadi panutan bagi banyak orang, terutama anak-anak muda. Ia menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan tekad, kita dapat mencapai impian. Terima kasih telah menonton!